siapa dulu oke halo teman teman apa kabar semoga teman teman selalu dalam keadaan sehat ini sekarang gue lagi ada di semarang ya teman teman ya dan kemarin kita pake motor ini buat ke semarang nah kita pake vario jadi kemarin kita pake vario dan kita kemarin udah ganti knalpot coba ya kita kita shoot ke motornya nah ini motornya kita udah ganti knalpot kemarin dan ternyata setelah kita ganti knalpot dan teman teman tau kan knalpot yang kemarin kita baru saja pasang nah ini dia setelah sampe semarang dia lepas kayak gini kental kentil kental kentil ya sebenernya sih gak gak heran sih ya kalo hasilnya seperti ini jadi copot kayak gini gak heran karena harga knalpotnya sendiri juga sangat murah gitu dibawah 100 ribu gitu jadi ya jadi kalo untuk kesimpulannya sih untuk knalpot ini untuk harganya dia gak bohong lah dia memang segitu dan untuk suaranya bagus untuk suaranya bagus cuma ya itu tuh untuk kualitas ininya ya kualitas bahan yang dipake holdernya ini udah copot nih jadi ini cuman gantung ya temen temen ya cuman gantung di di leherannya ini untung leherannya ini cukup kuat jadi dia bisa nahan gitu jadi knalpotnya gak lepas gitu nanti kita akan cari ya cari tempat last yang bisa bikinin holdernya biar ya biar aman gitu ya masa kayak gitu gitu lah oke lah sekarang kita cari dulu untuk yang lain-lain sih gak ada ya jadi cuma ini knalpotnya kental kentil kayak gini oke kita akan cari kenal cari tempat yang bisa perbaikin kita pake helm dulu oke kita berangkat temen temen oke temen temen jadi kita berangkat ya ini kita berada di daerah UNES ini kita gak pake holder ya jadi ya mungkin nanti videonya banyak saya potong untuk di jalannya kalau kita gak pake holder gak pake apa-apa buat megangin kameranya ini jalan ada bapak security nya kita nyitir pake tangan satu jangan ditiru ya kita nyari untuk di daerah UNES yang disini nih memang agak sepi gitu ya memang agak sepi karena memang ini untuk perkampungannya yang daerah sini tuh masih agak turun lagi ini kampus-kampusnya aja fakultas-fakultasnya ini sebelah kiri ini fakultas hukum ya jalan terus ya semoga ini masih kesampean ya karena ini udah jam tiga teman-teman wow jadi untuk suara penalfotnya ini cukup bagus ya biar gitu mecah banget enak bikin seneng di hati gitu menurut gue ya let's go ya Terima kasih telah menonton Oke langsung aja ya teman-teman Langsung aja kalau kita udah sampai ke tempat pengelasannya Nah ini kayaknya masih agak lumayan jauh Udah jalannya turun jadi Harus hati-hati pakai dua tangan Pakai satu tangan nih Ayo Nah teman-teman kita udah sampai Di tempat pengelasannya Ini udah di itu sama bapaknya Katanya sih bisa gitu Jadi paling gak ini pak Pokoknya lama ini Letot Ini kan hanteng kare Ini posisinya hanteng Pokoknya dadeng ini yang ada Kayak sakit ini pak Sengisornya tambahin kuat Ini kan gandul sijil ya Kan cuma gandul kita satu Ditambahin ini ada yang kuat Bautnya mas Bautnya gampang lah Tapi masalah tempatnya kan Ini kurang kecil sedikit Adinya ini Ini kurang besar Jadi ini baru mau ditatatik Sama bapaknya Ya semoga bisa dan cepat Biar kita mau kemana-mana itu Gampang gitu Ini tempat pengelasannya nih Lumayan ya teman-teman ya Lumayan Ini jalan turun dari arah UNES Ke turun Pokoknya dari UNES turun ke bawah Karena jalan ke UNES Kalau dari bawah kan cuma lewat sini ya Kecuali dia mau lewat Ungaran Cuma lewat sini aja Disini juga banyak body repair Repair mobil kayak gini Dari bodinya Pengecatannya Semuanya Gak tau ini bengkarnya Baru pertama kali kesini juga Nah teman-teman Ini Si bapak-bapaknya Lagi bikin dudukannya Lagi bikin dudukannya Dari plat Jadi Supaya kenceng itu Dibikin dulu Dari pad juga Dari bikin ceng gitu Karena padnya juga Lebih tebal Itu lagi dilahsin Sama bapaknya ya Ini lagi dibikin dudukan Sama bapak-bapak Bapak-bapaknya ya Jadi ini Lassnya Apakah Lass 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 Apa ya Lass Bukan Lass 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 Atasnya Gak kuat Ini kayaknya Masih Kayak Training gitu Karena ini yang satu Cuma Cuma Ngiremin gitu Nah Tapi gak apa Yang penting bisa langsung Nempel gitu Nah teman-teman Dan Tadi dudukannya udah jadi Sekarang kita pasang Dan nanti kemudian Dilass Nah ini dipasang dulu Nah Dan Setelah dipasang Nanti dilass Dan ini untuk pengelasannya Pakai Lass Carbit Atau Lass gas Gak pakai Lass listrik ya Karena kalau Lass listrik Biasanya Karena padnya terlalu tipis Jadi Biasanya rawan Bolong gitu ya Teman-teman Seperti ini Nganggu Lass listrik Langsung bolong Eh Tipis nil Pertanya Iya Lass listrik Betul-betul Tipis nil Ya Kali kan Bahannya tipis Lass listrik langsung Bolong Apinya Dikai Tampai Sengkainnya 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 Apa? Sengkain Lu apa ya Pak? Nggak pulang Nah ini Mereka Sane Mending Mereka 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 Sane Kedawan Nih Nih Kono Wailah Rapopo Kain Wah Kuat Bake Mas Ini Ini Bake 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 Basi Bureka Bake 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kuat ini di bawah dikasih lagi sama bapaknya biar ditambah baut jadi dudukannya ada 2 di bawah sama di atas jadi bisa kenceng gak takut kalau dipakai buat jeduk-jeduk lagi gak bakal lepas kita pasang dulu nanti kita review di belakang oke teman-teman jadi ini udah selesai tadi udah di last motornya ini udah selesai teman-teman untuk pengalasannya sih bagus menurut gue ini kuat dan bapak-bapaknya juga tadi sabar alhamdulillah dapet ini dapet ini teknisinya yang sabar jadi walaupun saya suruh tambah disini tambah disini ya tetep mau terus kemudian ini nanti tinggal kita tambahin kita tinggal nambah 1 baut disini biar supaya dudukannya tuh di atas sama di bawah dan kemudian kita tinggal cuci nih motor karena setiap kali dipakai di Semarang pasti kotornya minta ampun ya teman-teman ya ini kita masih di wilayah unes teman-teman ini wilayah unes nih ini kalau sorry tempat ini rame nanti bentar lagi rame buat anak-anak olahraga gitu lah teman-teman jadi itulah tadi kegiatan kita kita memperbaikin motor yang ya yang knalpotnya copot gara-gara memang terlalu tipis materialnya ya jadi jadi buat teman-teman yang ingin beli knalpot yang modelnya seperti ini knalpot bergeledek seperti ini jadi kalau di tempat gue ini namanya knalpot bergeledek ya teman-teman kalau teman-teman ingin beli ya linknya udah saya sertakan di video sebelumnya teman-teman cari aja di link di video sebelumnya kemudian harganya di bawah 100 ribuan cuma ya itu tadi materialnya untuk dudukannya itu emang kurang kurang apa ya kurang kurang kuat jadi saham saya kalau teman-teman punya knalpot seperti ini dikencengin aja dulu dikuatin dulu dudukannya biar kalau dipakai kemana-mana itu enggak enggak apa namanya ya enggak enggak takut gitu terjadi apa-apa untung yang ini yang saya pakai ini enggak ini dia apa namanya dia tidak copot tengah jalan gitu jadi dia masih nempel aja gitu dan untuk perbaikannya tadi cuma murah dia enggak ada 50 ribu lah teman-teman tergantung bengkel cuma kebanyakan sih enggak sampai 50 ribu karena cuma gitu aja penambahan part besinya juga cuma sedikit dan selama saya ini saya perbaikin motor enggak pernah itu ada biaya yang sangat menurut gue sangat tinggi gitu enggak ada jadi untuk kali ini videonya cukup itu aja oke assalamualaikum dan bye tjus tjus tjus